Intro Misinya Miss Yuni itu emang tidak membela yang perempuan Maunya kan maunya biar gak ada korban lagi Tapi netizen itu gimana ya Miss terlalu sakit mulutnya kalau ngomong itu Miss Bilangnya jadi perempuan gak bisa gini-gini, gini-gini gitu Miss Jadi aku tuh kayak mirip gitu loh Kayak kenapa sih gak bisa mendukung sesama teman Maksudnya iya memang mereka itu salah ya Miss kena rayuan gini-gini Tapi gak sepatutnya maksudnya aku tuh ngomongnya terlalu Nanti kan kayak yang mau sepikap kan jadinya takut gitu ya Miss Jadinya takut kalau enggak itu apa Gak mau sepikap lagi, harusnya kan kita harusnya itu mendukung Tapi gak mendukung malah kayak sesama TKW itu bukannya Gimana perikin gitu enggak Miss malah menyalahkan Makanya kalau kerja itu yang komennya itu kebanyakan menyalahkan yang cewek gitu loh Miss Gak ada yang menyalah cowoknya itu Aku yang nge-up itu Jadi aku pas baca komen itu kayak Gimana menyalahkan Kayak kecewa gitu Gimana menyalahkan Bukan kena menyalahkan kayak Kok gini amat ya sesama Indonesia Bukannya Maksudnya biar nanti yang TKW semua pada sukses gitu Maksudnya Masa yang laki-laki kayak dikasih peluang Maksudnya ya biarin begitu orang yang perempuan juga mau Padahal kita kan bukan begitu maksudnya kan Miss Biar gak ada korban lagi Intinya kan begitu Bukan melindungi yang cewek kan Intinya kan begitu Oke Sebenarnya Mbak Kita tidak perlu menjelaskan pada orang yang tidak paham Jadi ini adalah musibah bagi TKW Tapi kalau ada orang lain yang sedang menari-nari di atas penderitaan TKW Ini enggak apa-apa Kan mungkin dia melihatnya dari arah dia adalah angka 6 Tapi dari kita adalah angka 9 Kita tidak bisa memaksa orang lain agar sama opininya dengan kita Iya bener juga sih Enggak apa-apa Tapi Tapi kayak Ya Allah Maksudnya Tapi aku bersyukur juga Aku secara itu kan Bisa dilihat sama Seribu 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 Orang itu Berarti kan Mereka itu Secara tidak langsung tahu Kalau begini itu salah gitu Biar dia komen jelek-jelek Tapi mereka tahu Ada kasus ini Jadi aku harus berhati-hati gitu Aku senangnya begitu Jadi kalau ada yang sesama TKW Menghina TKW Berarti mereka kan ahli surga Berarti kan mereka itu orang cantik Yang tidak pernah berdosa Ya rapopo Didoakan saja Karena di kamus kita adalah Apes tidak ada dalam kalender Jadi ya enggak apa-apa Nah Bener Doakan saja Makanya saya selalu bilang Kalau enggak suka Ya udah Maksudnya Tapi Dikontrol sedikit lah Maksudnya Kalau komen itu Dikontrol sedikit Karena Biasanya komen itu Bisa kena mental Kalau akunya sih Enggak apa-apa Maksudnya Takutnya yang korbannya Baca Bagaimana Jadi Jadi malah Depresi Ke apa Tapi Kadang kan kita juga Enggak bisa kontrol orang juga ya Nuisya Maksudnya Karena itu kan saya selalu bilang Tujuan awal bukan membongkar Tapi kita ingin Melakukan ini Untuk TKM yang lain Akan tidak terjadi Karena orang lain memungkini Nah ya urusan dia loh Urusan kita untuk melakukan Dan ingat mbak Satu hal Kita punya tujuan Yang paling penting adalah tujuan Kalau tujuan kita jelek Biarkan Kalau tujuannya baik Biarkan Bukan urusan kita Iya bener juga Nah jangan kan Tidak Allah Gue bilang Segini amat sih ya Sesama Maksudnya sesama TKW Sesama Indonesia Malah bilang Niatnya udah gak baik Kerja Dimana-mana Kalau niat pertama Itu kan Baikan Cuma kalau Sudah disini kan Kadang salah pergaulan Terus kadang Itu kan Juga Maksudnya Namanya orang ya Kadang ada Kayak aku Kayak gini juga Aku kan Disini udah 8 tahun Di Singapura 6 tahun Jadi aku tuh Udah tau Maksudnya itu Yang mana yang bener Kadang kan juga Kita ada masalah Sama keluarga Ada sedihnya Di waktu kita sedihkan Kadang kita Butuh temen Nah Yang datang temen itu Temen yang salah Kadang itu kayak gitu Mis Nah dari situ Dari situ Kita harus berhati-hati Karena kalau gak hati-hati Ya seperti yang terjadi Ya gak apa-apa Orang komen kan Saya selalu bilang Orang yang komen yang jelek Gak apa-apa Mereka kan ahli surga Sudah ada catatan nama mereka Bener gak Bener gak Iya mis Aku sampai gak Aku sampai gak berani Itu mis Lihat komennya Mis Gak apa-apa Kan saya sudah bilang Orang yang menghima orang lain Berarti kan mereka sudah tahu Bahwa dia tempatnya di surga Dan dia sudah tahu Bahwa besok adalah miliknya Nah ditanggapnya aja Dengan tenang Iya kan Kalau orang seperti itu Kan sudah di surga Kan tidak akan melakukan kesalahan Kan saya selalu bilang Menurutmu angka sembilan Menurut saya angka enam Apakah salah-salah Ya tidak Coba kamu jalan itu Kamu akan melihat itu Jadi gak apa-apa Kalau orang suka menghina Itu sebenarnya Itu adalah dia pribadi Kalau seseorang Bukan londek Gak akan pernah menghina orang lain londek Kalau seseorang Bukan bajingan Dia tidak akan pernah menghina orang lain bajingan Karena dari pikiran dia Otak dia Selalu berpikir jelek Tentang orang lain Maka yang keluar dari mulutnya Keluar dari ketikan tangannya Juga jelek Itu kan semua dari buah pikiran Jadi gak usah Dari enam ratus komen itu Mis Yang bilang baik-baik itu sedikit Yang kebanyakan itu Masak bilang Kato gini-gini Ya Allah gini Alamat sih ya Dinyabarin yang bagus Biar kita gak terkena juga Maksud saya tuh kayak gitu loh Mis Kok malah kayak gini Kalau mau berbuat baik itu Emang ada aja ya Mis Maksudnya Menurut saya pribadi ini ya Halo halo Koko Faisal Ini juga ada Mas Sandro Ayo Koko Faisal Mas Sandro gabung ini Tiga orang Mas Sandro Goy 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 Gini-gini-gini-gini Ini Di belakang layar ini Mas Sandro nya Ayo kita live bareng ini Ternyata Bia-bia bagaimana Di Youtube-mu Bia-bia bagaimana Temen kalian yang dihidmat Betul Kenapa Sampai dua puluh Matul meter bar Bia-bia Betul 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 Sebegini-betul Oke, Mas Sandro, menurut Mas Sandro bagaimana? Live-nya, wuih, wuih, wuih Live-mu, biyeh, gak iso loh Gak iso masuk, Mas Sandro Ini gak, Popo komen, Mas, menurut pendapat kesamaan Saat viral ini, bagaimana menurut saman Mas Sandro? Kalau Popo Faisal setuju, bagaimana dengan Mas Sandro? Gak iso masuk, Mas Sandro, ini gak, Popo komen, Mas Kalau Wah, suaramu dobel-dobel lah, metunya Halo Jadi, buat teman-teman yang di luar Berbuat baik, memang akan menimbulkan Setiap tindakan yang kita lakukan, pasti akan menimbulkan persepsi yang banyak Nah, asalkan kita siap Kalau kita sih sudah siap Suaramu putus-putus, Mas Sandro Suaramu putus-putus, Mas Sandro Terus aku, Kon Pie Telepon sekali lagi Telepon sekali lagi Telepon sekali lagi Kenapa gak masuk ke Youtube, ya? Hei Eh... Tepuk